Terima kasih sudah menonton Hai, ketemu lagi dengan saya Adi di Adi Wijoyo Channel Akhirnya kesampai juga kita camping di namanya Rancao Bas, daerah Ciwidei Dulu kita pernah kemari, tapi cuma singgah saja Dan sekarang ada kesempatan untuk kemari Kita punya tenda baru Tenda yang lebih besar, ya mungkin lebih nyaman untuk keluarga Nama tendanya Guardian untuk 8 persen Jadi ini buatan Eger, Guardian 8P Harganya sekitar, harganya Rp 2.99 Tenda ini punya lebar hampir 4 meter x 3 meter Yang beratnya adalah 12 kg Ini 12 kg Nah spesifikasinya ada di sini Ini beneran 12 kg Oke, gak sabar, mari kita lihat aja yuk Apa isinya Wah, ini kayak terpal ini ya? Iya, kayak tenda Tenda, lebih ke tenda Oke, angkat ke dalamnya Ketasnya Buang Eh, tunggu di dalamnya ada lagi tau Oh iya, di dalamnya ada apa lagi? Basak Gaisel, jangan konjol dong Pasak Ini pasak ya Bukannya coin do it Di tengahnya Pasak Kita buka dulu Tiang Ini tas tutup tiangnya Nah ini yang paling berat Berat banget Besi Ya, kalau saya baca ini Tiangnya itu besi Ya Dan untuk bagian atas tiangnya itu fibernya Kita taruh di sini aja Oke Dan ini adalah Rendahnya Ya Oke, kita akan lihat Bagaimana kita cara pasangnya Pertama kita pasang dulu footprintnya ya Ini footprintnya 4x3 Lagi ditanjepkan pasak di ujung-ujungnya Sebetulnya ini play sheet Ini ya, sebetulnya ini play sheet Yang dijadikan atau dikutuk menjadi footprint Selanjutnya kita buka play Tiang-tiangnya Ini ada tiang untuk atas nih Ini tiang fibernya Untuk di atas Ya, mah ini Oh ya Ini juga tiang fiber Ini di atas Jadi, aku harus kinjek loh Ya, ini untuk silang atas Dan bagian atasnya Pokoknya ini Dan ini adalah Ini adalah untuk tiang besi samping ya Ya, kita bedakan dulu deh Sekarang kita lebarkan Rendahnya sesuai ukuran Ya, ujung-ujungnya Setelah ini kita akan coba masukkan Frame Yang ya Ini buat menyilang bagian atas Detailnya masukkan Dimatin juga gak apa-apa sih Ini dimasukkan ke soknya ya Nera juga masukkan itu ke soknya Nah, tengahnya tuh Tengahnya diikat dulu Pak, gak bisa ke injek Pak, gak bisa ke injek Udah, iket aja Iket tiang tadi Jadi, di awal ada print Tiang-tiang ini untuk tiang samping ya Ada empat tiang samping Nah, ini untuk sudut nih Kalau di sudut-sudut Ini, kalau gak salah Kiri-kanan deh Itu depan-depan Tempoh depan Ya, tiang buat depan Tengah Depan dan belakang tengah Depan dan belakang tengah Kalau dilihat dari dulu sih Ini mah belakang Depan dan belakang tengah Depan satu, belakang satu Dan dibanding itu nih Karena kita akan bangun sok ini Ini, kita masukkan dulu Ini, kita masukkan dulu Soknya Lihat, satu-satunya Naik, 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 naik Sebelak, bukan situ Satu-satu aja Satu-satunya 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 Jadi, ini bagian dalamnya Tinggal dimasukin aja Disini Dan bagian satunya lagi Sebagian sana Satu-satunya 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 Ya, karena ini pertama kali kita pasang tenda Jadi, kita juga belajar Pertama kali pasang tenda Tanda Guardian Guardian 8B ini ya Dari ikan Yuk, sekarang kita lihat yuk Kita bisa lihat Masuk ke dalamnya Yuk Ternyata-satunya Ternyata kita bagus yang memilih posisi ya Samping kita bisa lihat Samping kita bisa lihat Bukit sebelah sana Samping kita bisa lihat bukit sebelah sana Depannya juga Satu lah ya Bukan yang melihat Lebih lewat kalau dari segi bahan saya lebih suka bahannya stopper ya dia kayaknya bisa lebih menahan dingin ya ini sepertinya belum tahu belum tahu ya kita lihat tapi saya sih ngeliat stopper tuh memang keren bahannya itu membuat hangat oke ya ini jaring-jaringnya dan ini lihat atas ini banyak ruang terbuka ya pasti akan lebih kalau siang lebih kalau siang adem masuk tapi mungkin kalau malam atau pagi dingin lebih banyak masuk juga ya di sekarang kita bisa lihat pembatasnya nih lu cuma di ikan sama tali aja sih ya kalau kita buka seperti ini ini hadiahnya anak kecil sih sebetulnya nih ya ada anak kecil di sini ya lebih luas ya kayaknya kita nggak perlu pembatas seperti ini ya itu nggak apa-apa pembatas untuk tempat tidur sama buat barang-barang oke ya kesan kita ngeliat ruangan ini luas ya karena biasa di stopper itu kita pas-pasan tidurnya dempet-dempet tapi memang lebih hangat kita belum tahu nih ya apakah nanti malam akan dingin apakah tendang ini lebih menghangatkan daripada stopper kita belum tahu tapi kesan pertama kita senang ini luas ya jadi senang nggak senang banget lebih suka yang merah apa suka yang ini yang ini yang ini ya lebih luasnya merah juga dan merah juga ya Alhamdulillah ya kita dapat ruangannya lebih besar lagi kita lihat apakah ini lebih baik dari stopper atau bagaimana kita kesannya kita nanti lanjutkan lagi ya kita lagi ada dalam tenda ya bisa ngeliat keluar luas keluar luas dan juga lainnya masuk ya ih siapa tuh ini jendela sampingnya juga ada dua luas ya yang itu juga ya yang itu kita lagi tutup jadi kalau untuk tenda ini lebih hangat stopper ya stopper itu bisa menahan dingin ya jadi kita nggak perlu pakai jaket di dalamnya kalau semalam kita pakai jaket kita pakai kantung tidur lagi biar nggak ya dingin seperti itu sih perbedaannya tapi untuk kelega luas dan nyaman ya enak sekali sih ya kita sepakat kita suka dengan tenta ini aplausos 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 Terima kasih telah menonton